Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Iqna. Di video kali ini gue akan jelasin ke kalian kombinasi rumus live dan rumus fine yang bisa kalian pakai sehingga kalian bisa mengekstrak data seperti ini menjadi kota seperti ini. Atau misalkan lo mau misalkan nama lengkap menjadi nama depannya doang. Nah, bisa pakai kombinasi dua rumus ini, live dan fine. Gimana caranya? Kita bahas sekarang. Seperti biasa, file latihan udah gue upload ke deskripsi dari video ini. Jadi kalau misalkan lo menonton video ini sambil belajar sendiri supaya lo makin bisa, makin paham, dan makin ngerti juga, silahkan download dulu gratis ya, dan kemudian lo bisa nontonin video ini sampai selesai sambil latihan sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke tiga case tadi yang udah gue bikin di file latihan ini, gue mau jelasin dulu konsepnya ya. Jadi, yang dilakukan sama rumus live itu adalah mengekstrak data dari kiri ya. Dia ada temannya lah, namanya rumus meet, rumus write, itu lo bisa cari juga di video yang udah gue bikin sebelumnya. Nah, tapi di sini kita akan fokusin untuk menggunakan rumus live. Karena kita mau mengekstrak data dari kiri atau beberapa kata pertama dari kiri juga gitu. Nah, jadi di sini, misal lo punya data seperti ini, simpel banget ya. Kita mau mengekstrak kode barang. Nah, kode barang itu adalah tiga huruf pertama yang ada di nomor seri atau huruf yang ada di nomor seri misalkan. Nah, dalam contoh ini nih gampang banget. Karena kita cukup menggunakan rumus live untuk bisa mengekstrak datanya. Coba kita coba buat yang pertama, rumusnya adalah sama dengan live, buka kurung, gampang banget. Klik sel yang butuh di ekstrak, kemudian koma atau titik koma tergantung rumus Excel lo mintanya apa. Kalau di gue koma, makanya gue pakai koma. Kemudian masukkan berapa karakter yang mau di ekstrak dari kiri. Nah, karena kita tahu kita mau mengekstrak huruf ya, misalkan ABC strip 1, 2, 3, 4, dan kita mau mengekstrak ABC-nya doang, maka masukkan 3, karena A, B, dan C ada 3 karakter. Maka masukkan 3, tutup kurung, dan enter. Nah, ini udah jadi ABC, karena 3 ya. Tapi kalau misalkan lo ganti misalkan yang jadi 4, maka dia keluar ABC strip. Karena dia akan mengekstrak 4 karakter dari kiri. Ya, konsepnya udah paham ya. Ini gue ubah, 3 aja. Nah, untuk yang bawahnya ini sama persis ya, sama dengan live, buka kurung, klik selnya, masukkan 3. Karena hurufnya juga 3, gitu ya. Dan ini bisa lo copy ke bawah. Simple, gampang, very straightforward, gak ada masalah sama sekali. Nah, tapi yang terjadi dalam dunia nyata adalah, atau dalam dunia kerja adalah, kadang itu nomor serinya gak exactly atau gak pas 3 huruf. Dan semuanya konsisten dari satu baris ke baris yang lain. Nah, di sini lo butuh menggunakan kombinasi rumus live dan rumus find. Ini rumus yang digunakan untuk mengekstrak data secara advance, ya. Karena kita bisa menggunakan rumus ini untuk mengekstrak data dari kriteria yang tidak konsisten. Maksudnya apa sih? Kita coba ke file latihan. Nah, di file latihan ini gue udah punya 3 case. Udah punya 3 case tadi. Kita akan bahas satu-satu, ya. Di case yang pertama, ini seperti tadi. Ada nomor seri. Nomor serinya adalah kombinasi huruf dan angka. Dan kita mau mengekstrak hurufnya doang, gitu ya. Nah, agak sedikit berbeda dari yang pertama tadi. Karena yang di case pertama ini, ya. Berbeda dengan file yang tadi gue tunjukin sebelumnya. Atau data yang pertama kali kita pakai buat memperkenalkan konsep rumus live. Di sini, ternyata hurufnya itu tidak konsisten, teman-teman. Ya, ada ABCD 4 karakter. DEF 3 karakter. XYZA 4 karakter. Dan bahkan ada XF6 karakter. Nah, artinya kita gak bisa menggunakan rumus live yang kemudian bisa ditarik ke bawah. Karena pasti akan salah. Kita coba dulu. Misalkan, di sini gue pakai di kolom D ya. Untuk gue nunjukin ke lo. Kenapa kita gak bisa pakai rumus live secara langsung. Sama dengan live. Buka kurung. Misalkan kita masukin berapa? ABCD. Berarti 4 ya. Kita masukin live. Buka kurung. Klik dulu selnya. Baru masukkan 4. Tutup kurung. Enter. Nah, yang pertama benar. Karena yang pertama kita kerjakan secara manual. Kita hitung hurufnya ada berapa. Tapi ketika ini lo tarik ke bawah. Nah, ya. Udah mulai salah. Kenapa salah? Karena jumlah karakter dari data yang mau kita ekstrak itu gak konsisten. Ada yang 4. Ada yang 3. Ada yang 4. Dan seterusnya. Di sini kalau kita copy. Tanda stripnya muncul. Yang ini benar. Karena sama-sama 4 karakter yang mau kita ekstrak. Yang bawah salah. Karena n-nya tidak ikut. Ketinggalan ya. Yang bawah juga salah. Karena ada 6. 7 sorry. 7 bahkan. Tapi yang ke ekstrak cuma 4. Nah, ini kenapa kita gak bisa pakai rumus live untuk. Apa namanya? Data yang tidak konsisten. Di sini kita membutuhkan file. Karena gini. Yang mau kita lakukan di sini adalah. Mengekstrak data sebelum tanda stripnya. Nah, berarti kan yang menjadi kunci adalah. Data tanda strip itu. Atau tanda hubung itu ada di mana sih lokasinya. Nah, kita bisa mengotomasi. Cara menentukan posisi karakter strip ini. Dengan menggunakan rumus find teman-teman. Ya. Jadi rumus find itu gunanya. Menentukan posisi karakter dari sebuah karakter. Ya. Menentukan posisi karakter dari sebuah. Atau menentukan posisi dari sebuah karakter lah. Simpelnya gitu ya. Jadi, rumusnya adalah sama dengan. Find. Buka kurung. Masukin text apa atau karakter apa yang mau kita cari. Jangan lupa diapi tanda kutip. Jadi, tanda kutip. Strip. Tanda kutip. Karena kita mau mencari tanda stripnya ini ada di posisi atau ada di karakter keberapa sih. Gitu ya. Koma. Masukkan within text-nya atau cell-nya. Cell mana yang mau kita cari tanda stripnya. Yaitu B3. Nah. Kalau udah. Yang sinteks terakhir ini opsional. Nggak perlu kita isi. Tutup kurung aja. Nah. Jadi nih. Temukan tanda strip di sel B3. Itu ada di karakter keberapa. Bacanya seperti itu. Nah. Ini muncul 5. Ya. Bener ya. 5 itu maksudnya gini. A1, B2, C3, D4. Tanda stripnya ada di karakter kelima. Nah. Ini kalau kita tarik turun ke bawah. Hasilnya beda-beda. Kenapa hasilnya beda-beda? Ya. Karena karakter tanda hubung ini terletak di posisi yang beda-beda juga. Gitu. Oke. Nah. Jadi kita udah bisa mengkombinasikan nih. Intinya kita mau mengekstrak. Ya. Left. Tapi posisinya itu jangan kita isi secara manual. Tapi kita coba kombinasikan dengan rumus point. Sehingga dia bisa menemukan tanda stripnya ada di mana. Oke. Kita coba kombinasikan. Sama dengan left. Buka kurung. Klik dulu cellnya. Ya. Kalau tadi kita langsung masukin 3. Atau 4. Atau 5. Dan seterusnya. Ini sekarang kita pakai rumus find. Supaya dia mengeluarkan angka. Mengeluarkan posisi karakter tersebut secara otomatis. Ya. Jadi kita kombinasikan seperti ini. Find. Buka kurung. Isi. Apa yang mau kita temukan? Tanda strip. Maka tanda kutip. Tanda strip. Tanda kutip. Koma atau titik koma. Ya. Ingat. Tergantung Excel lo mintanya apa. Kemudian klik lagi cellnya. B3. Tutup kurung. Sekali. Dua kali. Supaya imbang. Buka tutupnya dua. Tutup kurungnya juga dua. Kalau udah kita enter. Nah. Keluar ABCD strip. Coba nih. Kalau kita tarik ke bawah. Semua sama ya. Udah bener. Kita bisa mengotomasi. Meng-extract karakternya sesuai dengan tanda stripnya ada di mana. Tapi ternyata tanda stripnya ikut. Ya. Karena yang ditentukan oleh rumus find adalah dia mencari lokasi tanda stripnya ada di karakter kelima. Maka disini kita masukkan jadinya sama dengan left B35. Makanya lima karakter dari kiri yang terextract. Yaitu A, B, C, D, dan tanda strip. Jadinya seperti ini. Nah. Kalau kita nggak mau ikutin tanda stripnya. Gimana? Caranya gampang. Nah. Ini yang mesti lo pahami. Caranya adalah dengan mengurangkan satu dari rumus findnya. Jadi kalau rumus findnya menghasilkan angka lima. Kita kurangin satu aja. Jadi empat. Artinya Excel cuma akan meng-extract empat karakter pertama. Karakter kelimanya tidak akan diikutkan. Gitu ya. Jadi kalau udah kita enter. Nah. Ini udah muncul. A, B, C, D. Tinggal kita tarik aja ke bawah. Selesai. Tanda stripnya hilang semua. Nah. Ini adalah magicnya Excel. Gimana caranya lo mengkombinasikan rumusnya. Dua rumus yang berbeda. Plus ada satu. Apa ya. Ibaratnya intervensi manual ya. Dimana rumusnya kita kurangi satu. Supaya menghasilkan data yang sesuai. Dengan yang mau kita tampilkan. Gitu. Ini case satu sebenarnya adalah case yang paling sulit. Karena disini case yang gue pakai untuk menggambarkan. Rumus left sendiri itu menghasilkan apa. Rumus find itu sendiri menghasilkan apa. Dan gimana caranya menggunakan dua kombinasi ini. Sehingga menghasilkan karakter yang tepat. Yaitu dengan dikurang satu. Gitu. Oke. Itu case yang pertama. Di case yang kedua. teorinya atau logikanya sama persis. Konsepnya mirip banget. Ya. Disini kita punya apa. Bekasi, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat. Nah kita mau mengekstrak kotanya doang. Artinya kita cuma mau mengambil kata-kata pertama sebelum tanda koma. Nah ini udah ada hint ya. Dari kata-kata gue barusan. Yaitu satu. Berarti kita mau menemukan tanda komanya itu ada di karakter keberapa. Ya. Dan kedua kita cuma mau mengekstrak data yang awal. Nama kotanya. Yang karakternya juga beda-beda. Gitu. Jadi kita harus pakai kombinasi rumus yang sama. Rumus left dan juga rumus fine. Sama dengan left. Buka kurung. Kita klik dulu selnya. Koma. Nah sekarang kita pakai kombinasi dengan rumus fine dikurang satu. Yaitu fine. Buka kurung. Kemudian kita masukkan karakter apa yang mau kita temukan. Yaitu tanda kutip. Koma. Tanda kutip. Jangan lupa tanda kutipnya. Ya. Koma. Klik lagi sekali yang sama. Tutup kurung. Kurang satu. Baru tutup kurung sekali lagi. Jangan lupa kurang satunya. Ya. Kalau udah diantar. Udah muncul. Bekasi. Tinggal kita tarik ke bawah. Selesai. Gampang ya. Jadi dia menemukan komanya ada di karakter keberapa. Kemudian dikurang satu. Makanya kemudian. Lu bisa menghasilkan nama kotanya doang. Terlepas dari dia. Apakah tiga karakter. Lima karakter. Lapan karakter. Dan seterusnya. Oke. Berikutnya di case yang ketiga. Ini juga sama persis ya. Nama lengkapnya siapa. Nama depannya apa. Yang mau kita cari. Maka. Lu juga bisa menggunakan rumus yang sama. Dimana. Teks atau karakter yang mau kita temukan. Untuk bisa memisahkan kedua kata ini secara otomatis. Itu adalah. Kalau tadi tanda hubung. Ini tanda koma. Di sini adalah sepasi. Jadi kita masukkan. Sama dengan left. Buka kurung. Klik selnya. Koma. Find. Buka kurung. Masukkan tanda kutip. Sepasi. Tanda kutip. Nah. Jadi spasinya juga mesti diapit tanda kutip. Oke. Koma. Masukkan lagi. B19. Ya. Tutup kurung. Jangan lupa kurang satu. Supaya dia tidak mengikutkan spasinya. Ya. Baru tutup kurung satu kali lagi. Kalau sudah di enter. Muncul. Umi Alvinur. Keluar Umi. Ya. Kemudian kita copy lagi ke bawah. Retno Teki. Retno. Eka Ristawati. Eka. Dan seterusnya. Jadi. Dia akan mengekstrak karakter. Atau kata pertamanya. Sebelum karakter spasi. Gitu. Ya. Seru ya. Gampang ya. Semoga ketika lo nonton video ini. Lo jadi paham. Kombinasi rumus left. Dan fine. Sehingga bisa membantu lo mengekstrak data. Dengan jauh lebih cepat di kerjaan. Gitu ya. Nah. Gue pengen tau. Berapa banyak yang nonton video ini sampai habis. Kurang lebih mungkin nih 10 menitan ya. Kalau misalkan lo nonton video ini sampai saat ini. Sampai titik ini. Coba lo komen di bawah. Gokil. Gitu ya. Gue pengen tau berapa banyak yang komen gokil di bawah. Supaya gue tau berapa banyak yang nonton video ini sampai habis. Oke. Segitu aja video gue kali ini. Semoga ini membantu lo. Semoga ini bisa bermanfaat buat kerjaan lo. Sehingga lo bisa lebih cepat. Lebih efisien kerjanya. Kalau lo suka silahkan like di bawah. It matters a lot. Membantu gue banget ya. Kalau ada pertanyaan atau ada ide. Gue mau bahas video apa yang berikutnya. Comment di bawah ya. Jadi nanti gue akan bisa bacain. Dan bisa lihat kira-kira next gue bakal bikin video apa. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe. Supaya lo gak ketinggalan video-video lainnya. Segitu aja dari gue Iqna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax